Halo Batman Torn Lovers, bertemu kembali dengan kami Sobat Timnas yang akan menyuguhkan informasi terbaru dari dunia bulu tangkis. Kali ini Sobat Timnas akan menyajikan informasi tentang hasil drawing turnamen Indonesia Master 2020. Terus gimana nih nasib wakil Indonesia di turnamen Super 500 tersebut? Simak terus ya guys. Tapi sebelumnya Batman Torn Lovers, klik subscribe dulu ya agar channel ini makin berkembang sehingga kami makin semangat untuk update berita seputar bulu tangkis dunia. Indonesia Master 2020 merupakan ajang bulu tangkis bergengsi guys yang diselenggarakan di Istora Kelora Bungkarno, Senayan, Jakarta. Kali ini di tahun 2020 gelaran BWF Water Super 500 ini akan dilangsungkan sejak 14 hingga 19 Januari mendatang. Dan menjadi turnamen kedua di tahun 2020 setelah Malaysia Master 2020. Pada kompetisi BWF Water Super 500 ini, Indonesia tidak menurunkan seluruh skuad terbaiknya guys. Sebanyak 20 pebulu tangkis Indonesia dipastikan bahkan saling aduk ketangkasan di turnamen ini guys. Di sektor ganda putra, pasangan Muhammad Ahsan dan Indra Stityawan kembali harus bertemu dengan ganda putra India, Satwira Sairaj, Ranki Reddy, dan Cirak Seti yang mengalahkan mereka di Friends Open 2019 lalu. Wah, kayaknya The Dadis perlu persiapan matang nih. Semoga aja bisa ngalahin pasangan India ini. Di sektor tunggal putri, Mbak Gregoria lagi-lagi harus bertemu dengan lawan berat asal negeri Sakura, yakni Akane Yamaguchi di babak pertama Indonesia Master 2020. Wah, kayaknya penuh dengan perjuangan banget Mbak Gregoria ini. Semangat ya mbak? Sementara pasangan ganda campuran, Hafiz Faisal Gloria, Immanuel Bijaja, juga harus bertemu dengan unggulan satu Cina, yakni Zheng Ziwe dan Wang Yakkyong di babak pertama Indonesia Master 2020. Aduh, ternyata awal musim ini penuh dengan ujian. Tapi Sobat Timnas yakin, ini langkah bagus untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Semangat terus buat semua atlet kita. Biar lebih jelas, Sobat Timnas kasih hasil drawing lengkap wakil Indonesia di Indonesia Master 2020 ini. Simak ya guys. Nah, itu dulu ya guys info terbarunya. Kalau kalian suka, jangan lupa tombol like-nya. Dan jangan lupa tulis juga komentar kalian yang paling kocak atau doa dan dukungan untuk pemain kesukaan kalian di Timnas Indonesia tentunya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih dan salam Sobat Timnas. Terima kasih dan salam Sobat Timnas.